Sengketa cupunaga jilid 5. Hektometer, orang siapa, Bun Hwee? Lo ya ya itu? Ya, ya, atau orang tuamu juga. Ayahmu itu. Hektometer, justru ayah yang menyuruhku ke sini, Bun Hwee. Dan atas permintaan ayah lah malam-malam begini aku memasuki kamarmu. Apa? Ayahmu, non, eh, adik Mei Hong? Bun Hwee melenggong. Dan setelah gadis itu mengangguk terkejutlah Bun Hwee mendengar jawabannya. Ya, ayahku yang membawaku kemari, Bun Hwee. Dan beliau membawa pesan untukmu. Sekarang Bun Hwee terkesiap. Dia turun dari atas depannya dan ketika melihat gadis cilik itu tersenyum kepadanya Bun Hwee bertanya keheranan. Adik Mei Hong, apa yang diminta ayahmu? Gadis ini tertawa. Kau diminta datang ke rumah, Bun Hwee. Malam ini juga. Hi, Bun Hwee terbelalak. Kau tidak main-main, Mei Hong? Gadis itu sekarang cemberut. Siapa main-main kepadamu, Bun Hwee? Apakah kau lihat aku suka berbohong? Tapi, tapi, malam-malam begini. Hihik, malam-malam kenapa, Bun Hwee? Memangnya kau takut datang ke rumah? Bun Hwee tertegun. Bukan begitu, tapi apa perlunya datang ke sana, Mei Hong? Untuk apa ayahmu memanggilku? Hektometer, mana aku tahu, Bun Hwee. Gadis itu bersungut. Kalau tahu barangkali sekarang juga dapatku beritahukan padamu. Sudahlah, kau mau ikut denganku, bukan? Ayah ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Dan Mei Hong yang sudah menarik lengan Bun Hwee ini cepat-cepat membuka pintu kamar dan keluar dari halaman belakang rumah makan milik loya Ayah itu dengan tergesa-gesa. Sekarang Bun Hwee tidak dapat menolak. Dan tangannya yang ditarik gadis cilik itu tak mampu dia lepaskan. Mei Hong adalah satu-satunya anak perempuan yang dalam seminggu ini sudah menjadi teman baiknya. Karena Ken Kau Su, guru silat Ken, yang menjadi ayah angkat gadis ini adalah tetangga sebelah dengan rumah makan loya Ayah. Maka tidak aneh kalau mereka berdua dapat berkenalan. Karena Ken Kau Su yang sering menyuruh anak gadisnya itu membeli masakan di restoran Kim Hai, menjadikan mereka berdua sering bertemu muka. Dan dari pertemuan inilah tiba-tiba saja mereka sama-sama merasa suka. Bun Hwee suka karena anak perempuan itu halus sikapnya, tidak merendahkan dirinya sebagai pelayan di rumah makan itu, sedangkan Mei Hong suka kepadanya karena Bun Hwee seringkali memberikan pelayanan yang murah. Kepada gadis ini dalam setiap pembeliannya. Maka jadilah mereka itu dua sahabat yang sebentar saja akrab. Tapi karena Bun Hwee menyadari Mei Hong adalah putri terhormat seorang guru silat maka dia pun membatasi diri. Tidak seperti Mei Hong yang bergaul dengannya tanpa menghiraukan segala keseganan lagi. Seperti malam ini umpamanya. Betapa dengan tidak segan-segan gadis itu mendatangi kamar Bun Hwee yang sehari-harinya bekerja sebagai pelayan itu tanpa rikuh. Mereka memang biasa saling bertemu. Di saat Bun Hwee bekerja. Di saat pemuda itu disuruh membeli ini itu di luar ataupun kadang-kadang belanja di pasar di saat rumah makan itu menghadapi banyak tamu sampai kehabisan sayur atau bumbu-bumbu. Dan Mei Hong inilah yang siap mengantar Bun Hwee untuk belanja. Sungguh aneh. Tapi Bun Hwee yang tidak mampu menolak gadis ini untuk tidak memenuhinya akhirnya membiarkan gadis itu berbuat sesuka hatinya. Asal Mei Hong tidak-tidak dimarahikan Tau Sulah, pikirnya diam-diam. Dan sekarang, setelah mereka menuju ke rumah berpintu gerbang lebar sampailah Bun Hwee di rumah gadis cilik itu. Mei Hong sudah berlari-lari kecil sambil menarik lengannya, sementara Bun Hwee yang mulai berdebar memasuki halaman guru silat Ken itu tampak memandang ke depan dengan hati penuh tanda tanya. Dia tidak tahu ada maksud apakah guru silat itu memanggilnya malam-malam begini. Dan Mei Hong yang sudah berlari-lari di anak tangga batu di undakan rumahnya berteriak gembira. Ayah, ini Bun Hwee datang dan gadis cilik yang berseri mukanya ini sudah meloncat ke ruang dalam. Tapi baru dia memasuki pintu tengah tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat menyongsong mereka berdua. Sebatang tombak tau-tau menikam dada Bun Hwee, dan Mei Hong yang kaget oleh serangan gelap itu seketika berteriak tertahan. Hei! Tapi semuanya itu pun terjadilah. Bun Hwee yang tidak sempat mengelak serangan gelap ini tau-tau sudah ditusuk metu, tombak, dan begitu pemuda ini terkejut senjata panjang itu pun tiba-tiba telah patah bertemu tubuhnya. Krak! Kekebalan Bun Hwee yang didapat dari kesaktian ular tanduk hijau tiba-tiba bekerja secara menakjubkan dan Hei Hong serta laki-laki bertombak yang melihat patahnya senjata ini berseru heran dengan metu, terbelalak. Laki-laki itu tertegun, sementara Mei Hong yang sudah berpaling ke penyerang gelap ini menjerit lirih sambil menghambur. Ayah, kenapa kau menyerang Bun Hwee? Dan laki-laki itu akhirnya membuang sisa tombaknya. Dia tertawa dengan nada sumbang dan penyerang gelap yang bukan lain kan kau su sendiri ini sudah menjura di depan Bun Hwee dengan muka masih membayangkan kekagetan kecil. Bun Hwee, kau tidak apa-apa kan? Ah, maafkan aku. Hanya untuk membuktikan cerita seseorang tentang kekebalan dirimu ini aku menyerangmu secara tiba-tiba. Lalu menoleh karah Mei Hong dia berkata. Hang Ji, ambilkan minuman untuk tamu ayahmu ini. Tapi Mei Hong yang tertegun oleh perbutan ayahnya itu tampak ragu-ragu. Ayah kau tidak akan menyerang Bun Hwee lagi, kan? Ken Kau Su tertawa. Kau kira ayahmu gila, Mei Hong? Haha, biar diserang seratus kalipun temanmu ini tak mungkin roboh. Sudahlah, ayahmu masih waras dan cepat kau ambil minuman untuk tamu kita ini. Lalu Ken Kau Su yang memegang pundak Bun Hwee itu bertanya. Bun Hwee, kau tidak apa-apa, bukan? Aku tadi hanya ingin mengujimu belaka. Maaf kalau sikapku membuat kau terkejut. Dan Bun Hwee yang sekarang lenyap perasa kagetnya ini memandang guru silat itu dengan metu, terheran. Ken Kau Su, kenapa kau menyambutku dengan kera demikian aneh? Apakah tidak terlalu berbahaya perbuatanmu itu? Haha, kalau terlalu berbahaya tentu tidak mungkin kulakukan, Bun Hwee. Tapi percaya terhadap cerita seorang kenalanku maka aku pun berani menyerangmu. Eh, kau tentu ingin tahu siapa kenalanku itu, kan? Nah, dia adalah orang yang sudah kau kenal. Tapi sebelum bicara tentang ini, baiklah kita duduk duyu di ruang dalam. Dan Ken Kau Su yang mengajak Bun Hwee memasuki ruangan dalam sudah mempersilahkan tamunya ini duduk mengitari sebuah meja. Sementara Mei Hong, yang percaya kembali ayahnya tidak mengganggu Bun Hwee sudah berlari ke belakang mempersiapkan minuman. Sekarang Bun Hwee mulai memandang hati-hati terhadap guru silat yang tinggi kurus ini. Dan perbuatannya yang menyerang secara gelap sedikit banyak menimbulkan semacam merasa tidak suka di hatinya. Tapi karena laki-laki itu adalah ayah Mei Hong, dia pun mencoba untuk tidak terlalu bercuriga dengan bertanya. Ken Kau Su, sungguhnya apakah maksudmu menyuruh aku datang kemari? Guru silat Ken tersenyum lebar. Aku ingin minta bantuanmu, Bun Hwee. Sedikit bantuan yang tentu kau dapat melakukannya. Ah, bantuan apa, Kau Su? Dan bagaimana kau merasa yakin aku bisa melakukannya? Bun Hwee terheran. Begini, Bun Hwee. Teringat cerita seorang kenalanku beberapa hari yang lalu aku ingin minta bantuanmu. Tidak sukar. Hanya soal ikan di dusun cunleng itu. Dan Bun Hwee yang mengeluarkan seruan kaget mendengar guru silat itu menyebut-nyebut dusun cunleng tiba-tiba saja sudah bangkit berdiri dari atas kursinya, memotong kalimat Ken Kau Su yang belum selesai. Ken Kau Su, kau tahu tentang dusun cunleng? Dan guru silat Ken ini tertawa. Secara kebetulan saja, Bun Hwee. Tapi duduklah, kita bicara baik-baik. Dan cun Hwee ditekan pundaknya oleh guru silat itu duduk kembali dengan matah, terbelalak lebar. Dia terkejut dan kaget mendengar guru silat itu menyinggung-nyinggung pula tentang ikan di dusun nelayan ini mendadak saja membuat mukanya berubah. Tapi Ken Kau Su tampaknya tenang-tenang saja. Bun Hwee, kau terkejut oleh pertanyaanku ini. Bun Hwee menelan ludah. Tidak salah, Kau Su. Tapi dari mana kau tahu tentang dusun nelayan itu? Apakah dari? Ya, dari kenalanku itu, Bun Hwee. Pedagang ikan si cuwi. Guru silat itu memotong, dan Bun Hwee yang lagi-lagi dibuat terkejut ini terkesiap kaget. Apa? Cui Wang Wee itu maksudmu, Kau Su? Guru silat ini mengangguk. Ya, pedagang ikan itu, Bun Hwee. Cui Lok atau Cui Wang Wee yang dahulu ingin membeli naga lilin di dusun Kua Chung Chu. Aha! Bun Hwee terlonjak dari atau kursinya tapi Ken Kau Su yang menyentuh punggung tangannya tertawa. Jangan terkejut, Bun Hwee, tenanglah. Aku masih ingin bicara banyak tentang urusan ini. Guru silat Ken yang tiba-tiba menandang tajam itu mendadak bertanya lirih. Bun Hwee, kau dapat membantuku dalam urusan ini, bukan? Aku ingin kau mengambil naga lilin itu. Maksudku, aku ingin meminjamnya sebentar untuk kemudian dikembalikan lagi. Bun Hwee membelalakan matanya. Untuk apa ah, kau Su? Guru silat itu terdiam. Sejenak dia tidak menjawab pertanyaan ini, seperti sukar untuk menjelaskan dengan kere jujur. Tapi guru silat yang tiba-tiba sudah tertawa itu menjawab dengan suara ringan. Untuk mengobati penyakitku, Bun Hwee. Untuk menyembuhkan gejala tulang punggungku ini yang agaknya hendak rapuh. Lalu guru silat Ken yang tampak menyeringai dengan macu bersinar-sinar itu tiba-tiba bangkit berdiri dengan langkah tersook-sook mengambil sesuatu. Dia tampaknya melangkah dengan punggung sukar diuruskan, tapi Bun Hwee yang awas ini tidak dapat ditipu. Gerakan orang tanda tanya namun Ken Kau Su yang sudah kembali membawa sesuatu itu membuat dia bersikap acu. Apa itu, Kau Su? Guru silat ini tertawa sumbang. Potongan sirip nagalilin, Bun Hwee. Dahulu ikan itu sudah ku dapatkan di tengah sangai tapi karena aku tidak pandai berenang maka dia pun lepas lagi dari tanganku. Ah, kau pernah mendapatkan ikan itu Kau Su? Bun Hwee terbelalak. Ya, sekitar beberapa bulan yang lalu, Bun Hwee. Nagalilin ada sepasang. Yang ku tangkap dahulu adalah yang betina. Tapi yang diperlukan sebenarnya kedua-duanya. Bun Hwee sekarang tertegun. Dia merasa heran dan aneh bahwa guru silat Ken ini tampaknya menaruh perhatian demikian kepada ikan yang pernah didapat loksu itu, dan bahwa guru silat ini tampaknya menyembunyikan sesuatu yang tidak dikatakan secara jujur membuat Bun Hwee tiba-tiba menjadi berhati-hati sekali. Firasatnya menunjukkan bahwa guru silat itu berbohong. Tapi Bun Hwee yang tidak tahu di mana rahasia itu disembunyikan akhirnya memandang sejak kepada guru silat ini. Sementara Mei Hong, yang lama di belakang memperhatikan. Bun Hwee, kau tidak marah kepada ayah, bukan? Bun Hwee tersenyum. Ayahmu tidak berbuat apa-apa, adik Hong. Kenapa aku harus marah kepadanya? Tapi tadi dia menyerahmu, Bun Hwee. Dan kekebalanmu itu, ih, dari mana kau dapat? Gadis ini meletakkan penampan, memandang penuh ketakjuban kepada Bun Hwee dan tampaknya kagum bukan main oleh kehebatan pemuda ini. Sementara Bun Hwee yang merasa kikuk oleh pertanyaan ini menjadi bingung untuk menjawab tidak mungkin gak akan berterus terang, apalagi membuka rahasia di depan Ken Kau Su, guru silat yang mulai membuat dia menaruh curiga itu. Tapi Ken Kau Su yang rupanya maklum akan kesukaran Bun Hwee ini sudah tertawa. Mei Hong, untuk apa kau tanya-tanya kekebalan orang? Tidakkah kau tahu itu merupakan kan rahasia pribadinya? Sudahlah, kalau bukan disebabkan kesaktian Sinkangnya barangkali temanmu ini pernah makan buah ajaib atau sesuatu yang luar biasa beberapa waktu yang lalu. Atau, hihi, barangkali saja berkat naga lilin. Mei Hong membelalakan mata. Naga lilin, ayah. Binatang apa itu? Ken Kau Su menyeringai lebar. Sejenis ikan yang amat langka, Mei Hong. Ikan yang baru-baru ini didapat Bun Hwee di Dusun Cunleng. Mei Hong menoleh kaget. Eh, benarkah Bun Hwee? Bun Hwee tersenyum pahit. Tidak begitu, Mei Hong. Tapi apa yang dikatakan ayah itu benar sebagian kecil saja. Ikan itu memang betul didapat di Dusun Cunleng, tapi yang mendapatkannya bukanlah aku, tapi orang lain. Dan kalau benar naga lilin mempunyai khasiat mengebahkan orang inilah aku tidak tahu. Ha ha, kau rupanya segan berterus terang, Bun Hwee. Tapi tidak apalah. Aku juga tidak akan mendesakmu. Sekarang, bagaimana dengan permintaanku tadi, Bun Hwee, dapatkah kau menolongku? Bun Hwee menarik napas panjang. Batang kali tidak, Kau Su. Karena naga lilin yang kau minta tadi sesungguhnya memang bukan milikku. Dan lagi. Ken Kau Su tiba-tiba memotong. Aku tidak mengatakan minta, Bun Hwee. Tapi hanya pinjam sebentar saja. Ah, ini pun agaknya sama saja, Kau Su. Karena baik diminta ataupun dipinjam ku kira kedua-duanya tidak mungkin terpenuhi. Em-em, kenapa, Bun Hwee? Suara kean Kau Su tiba-tiba menjadi berat. Karena naga lilin sudah tidak berada di tempatnya lagi, Kau Su. Binatang itu telah dilepaskan kembali ke dalam sungai. Apa? Guru silat ini mendadak meloncat bangun. Binatang itu dilepaskan iagi ke dalam sungai, Bun Hwee. Kau tidak gila mengatakannya? Mei Hang tiba-tiba bangkit berdiri pula. Ayah, kenapa kau bicara kasar kepada Bun Hwee? Tidakkah kau ingat Bun Hwee datang kemari atas undanganmu? Guru silatkan tiba-tiba sadar. Dengan terburu-buru dan penuh penyesalan dia menepuk dahinya, lalu tertawa dengan suara serak dia berkata kepada pemuda ini. Ayah, maaf, terkejut dan kaget oleh keteranganmu itu aku jadi lupa diri, Bun Hwee. Harap kau tidak masukkan di hati. Maaf, maaf. Dan guru silat yang sudah duduk kembali di atas kursinya ini sekarang menyeringai dengan sikap gugup. Dia tampaknya kecewa dan marah mendengar Bun Hwee mengatakan Nagalilin dilepas kembali ke dalam sungai. Tapi tertahan oleh kehadiran putrinya di situ membuat guru silat ini tampaknya berhasil menekan semua kekecewaan di hatinya. Sementara Bun Hwee, yang melihat gerak-gerik mencurigakan dari sikap ayah Mei Hang ini tiba-tiba saja berkerut keningnya. Dia melihat sinar kekecewaan yang amat besar pada pandangan mati guru silat ini. Dan bahwa laki-laki tinggi kurus itu tampaknya menekan kemarahannya membuat dia mendapat firasat lebih jelek. Agaknya guru silat ini menyimpan sesuatu yang amat dirahasiakan, dan dia yang menjadi semakin berhati-hati menghadapi guru silat itu tiba-tiba tidak ingin lebih lama lagi banyak bicara di tempat itu. Bun Hwee sudah bangkit berdiri, dan suaranya yang tawar menyusul tindakannya yang kaku. Ken Kau Su, bolehkah sekarang aku pergi? Urusan kita rupanya telah selesai, dan malam yang semakin larut membuat aku ingin beristirahat. Ah tergesa-gesa amat, Bun Hwee. Atau kau tersinggung oleh kekasaranku tadi? Ken Kau Su terkejut, bangkit berdiri dan terbata-bata menghadapi kekakuan Bun Hwee. Tapi Bun Hwee menggeleng kepala. Tidak, Kau Su. Tapi aku merasa lelah. Hektometer, baiklah. Kalau begitu besok kita mungkin dapat bicara lagi, Bun Hwee. Dan sali lagi kalau kau merasa tidak senang atas sikapku sukalah kau memaafkannya. Dan Ken Kau Su yang berusaha melempar senyum ramai ya itu sudah menepuk-nepuk pundak Bun Hwee. Dia tampaknya berusaha mengembalikan kepercayaan Bun Hwee agar tidak menaruh curiga. Namun Bun Hwee yang diam-diam merasa guru silat ini tidak bicara jujur bagaimana bisa menghilangkan kecurigaannya. Maka ketika guru silat itu mengantarnya sampai di luar pintu gerbang Bun Hwee pun tetap pada sikapnya yang kaku. Dia tidak begitu gembira menghadapi guru silat ini, sampai akhirnya ketika dia keluar dari pintu gerbang guru silat itu pemuda ini pun sudah cepat-cepat melangkahkan kaki agar tiba kembali di kamarnya. Malam itu Bun Hwee sudah hampir pulas. Tapi ketokan pintu di luar kamarnya membuat dia tiba-tiba terkejut. Lohye Aya mendadak muncul, dan begitu pemilik rumah makan itu mendorong pintu biliknya tiba-tiba saja majikan ini marah-marah kepadanya. Bun Hwee, kemana kau keluyuran malam begini? Dan apa yang kau perbuat dengan lukisan ini? Bun Hwee meloncat bangun. Dia tertegun melihat majikannya itu tiba-tiba menenteng lukisan yang tadi dibuat, dan bahwa Lohye Aya tampak marah-marah dengan mata melotot seketika itu dia tergagap dibuatnya. Ini, oh, itu, eh. Bun Hwee kelabahkan. Dia masih kaget dari kelelapan tidurnya yang hampir pulas itu. Dan Lohye Aya yang tiba-tiba menggugah dia yang hampir nyenyak sungguh membuatnya ke dandapan. Tapi Lohye Aya yang marah-marah justru semakin naik pitam. Bun Hwee yang sudah dicarinya semenjak tadi tapi tidak ditemuinya itu sekarang mendapatkan sasaran. Karena begitu Bun Hwee melompat bangun tiba-tiba dia sudah melemparkan lukisan yang dibuat Bun Hwee sambil mencaci maki. Anak gelandangan, siapa suruh kau melukis seperti ini? Kau mau menghinaku, ya? Kau minta ditempeleng lagi seperti siang tadi? Dan Lohye Aya yang sudah menghambur maju itu mendadak mencengkeram rambut Bun Hwee lalu memukuli kepalanya bertubi-tubi. Bun Hwee terkejut, dan pemuda ini tiba-tiba berontak. Tangan Lohye Aya yang mencengkeram rambutnya sekonyong-konyong ditepis, dan begitu Lohye Aya terdorong mundur pemuda ini tiba-tiba membentak. Lohye Aya, kenapa kau memukulku? Tidak cukupkah siang tadi kau melayangkan tangan ke muka orang? Lohye Aya mendelik. Kau semakin kurang ajar, Bun Hwee. Kau tiada ubahnya anjing cilik yang minta dihajar. Bun Hwee naik darah. Lohye Aya, jangan memaki orang sesukamu. Tidak tahukah kau makianmu itu kotor sekali? Kalau tidak suka kepadaku tidak perlu kau marah-marah begini. Keparat, kau mengajari aku, Bun Hwee. Kau tidak mau kemaki kalau satu jan yang lalu aku kebuahkan mencarimu. Maaf, itu aku yang salah, Lohye. Aku dipanggilkan kau susu secara mendadak. Bun Hwee mengakui kesalahannya. Dan Lohye Aya yang tampak heran oleh keterangan ini membelalakan matanya. Kau dipanggilkan kau susu, Bun Hwee. Bertanya heran. Ya satu jam yang lalu, dan aku baru saja kembali. Ah, aneh kalau begitu. Lohye Aya kini berseru. Sekarang pun juga ada orang yang memangmu, Bun Hwee. Dan Wang Taijin telah memerintahkan dua orang pengawalnya untuk menjemputmu malam ini juga. Bun Hwee ganti terkejut. Apa, Lohye? Wang Taijin. Ya, pembesar Wang itu. Kau dipanggil wali kota sekarang juga bersama dua orang pengawalnya, Bun Hwee. Dan wali kota telah mempersiapkan sebuah kereta di depan sana. Bun Hwee membelalakan mata. Apa maksudnya ini? Maksud Wang Taijin memanggilku? Hektometer, mana aku tahu, Bun Hwee. Tapi kalau melihat panggilannya yang istimewa ini agaknya kau siap mendapatkan anugerah. Entah perbuatan apa yang telah kau lakukan sehingga menghormatimu sampai sedemikian rupa. Dan Lohye Aya yang tampak bersinar matanya memandang pembantunya ini tiba-tiba menghardik. Bun Hwee, kau tidak akan cerewet lagi kan? Nah, bersiaplah. Dua orang pengawal Wang Taijin itu sudah kesal menunggumu. Lalu Lohye Aya yang menyambar lengan Bun Hwee itu tiba-tiba sudah menyerepnya keluar sambil menyumpah serapah. Dia tidak mau Bun Hwee banyak omong lagi, dan mereka berdua yang sudah tiba di ruangan tamu itu siap menemui utusan Wang Taijin di luar sana ketika mendadak telepon restoran Kim Hai. Berdering. Keparat, siapa itu malam-malam begini menelpon rumah orang? Lohye Aya terpaksa berhenti dan menyumpah-nyumpah. Dia tergesa-gesa mengambil gagang telepon, siap melontarkan segala kemarahannya kepada orang di seberang. Tapi ketika diketahui bahwa penelpon di seberang adalah Wang Taijin sendiri tiba-tiba saja pemilik mumah makan ini gugup. Oh, Wang Taijin. Lohye Aya kaget dan gemetar. Oh ya ya, sebentar, Taijin, anak ini baru saja kembali. Hamba akan mengantarkannya kepada utusan paduka. Dan Lohye Aya yang sudah meletakkan gagang teleponnya lalu terburu-buru menyambar lengan Bun Hwee itu sudah cepat-cepat menyeret Bun Hwee ke ruangan depan. Ternyata Wang Taijin tadi menanyakan keterlambatan pengawalnya. Bertanya mengapa Bun Hwee yang diminta datang belum juga muncul di rumah dinasnya. Dan Lohye Aya yang menjelaskan apa adanya tentang bocah itu mendapat temelan panjang pendek dari Seng Wali Kota. Tentu saja pemilik rumah makan Kim Hai ini ganti menimpakan kemarahannya kepada Bun Hwee. Tapi kini mereka sudah berada di luar. Dan Bun Hwee yang disongsong dua orang pengawal tinggi tegap yang bersenjatakan golok menjadi berdebar hatinya mendapat sambutan itu. Dia tidak banyak bicara, dan dua orang pengawal yang juga tidak banyak adat ini sudah mempersilahkannya naik ke atas kereta. Ternyata omongan Lohye Aya benar. Sebuah kereta indah siap menjemputnya ke tempat Wang Taijin. Maka begitu Bun Hwee berada di atas kereta ini segeralah dua pengawal menjalankannya tergesa-gesa ke rumah wali kota mereka. Sekarang Bun Hwee berdebar kencang. Dia tidak tahu ada maksud apakah Wang Taijin malam-malam begini mencarinya. Dan bahwa wali kota itu menjemputnya dengan kera demikian istimewa diam-diam membuatnya heran. Dia tidak mengenal wali kota itu, belum pernah bertemu muka. Jadi bagaimana wali kota itu tiba-tiba bisa mengenalnya? Dan apa yang dikehendaki wali kota ini? Ah! Bun Hwee menjadi bingung dan sementara dia terantuk-antuk di atas kereta tiba-tiba kendaraan itu pun berhenti. Sebuah taman luas tiba-tiba menghampari di depan mata. Dan Bun Hwee yang sudah dipersilahkan turun ini tertegun melihat bangunan gedung besar yang dikelilingi tanaman bunga. Keharuman yang segar dan sejuk memancar di segenap penjuru, dan Bun Hwee yang terbengong sejenak oleh keindahan ini tiba-tiba terkejut mendengar suara orang tertawa. Bun Kongcu, kau terpesona oleh keindahan taman ini? Bun Hwee tersentak kagat. Dia melihat seorang laki-laki gemuk datang diiringi dua orang pelayan cantik, dan bahwa orang tiba-tiba menegurnya seperti itu kontan saja membuat Bun Hwee tersipu-sipu. Tapi sementara dia tertegun tiba-tiba dua orang pengawal yang berdiri di belakangnya menjatuhkan diri berlutut. Wong Taijin, maaf hamba berdua datang terlambat. Bun Kongcu tidak ada di rumah ketika hamba berdua menjemputnya di sana. Dan laki-laki gemuk itu tersenyum lebar. Aku tahu, gak Kong. Tapi sekarang Bun Kongcu telah datang, bukan? Nah, kalian pergilah. Tugas kalian telah selesai. Dan laki-laki gemuk yang ternyata Wong Taijin ini sudah menghampiri Bun Hwee. Bun Kongcu, kau mengantuk malam-malam begini datang memenuhi panggilanku? Bun Hwee kebingungan. Dia gugur melihat orang yang ada di depannya itu adalah wali kota Wong. Tapi ketika dia hendak menjatuhkan diri berlutut tiba-tiba pembesar ini menahan pundaknya. Haha, kenapa gugup? Sudahlah, anggap kau berada di rumah sendiri. Aku bukan orang lain bagaimu. Kau ingin beristirahat atau bercakap-cakap, Kongcu? Lalu sementara Bun Hwee belum mampu menjawab pertanyaan ini tiba-tiba wali kota itu pun menyambung sendiri. Ah, sebaiknya kau beristirahat dahulu, Kongcu. Dan biarlah besok pagi kita baru bicara. Dan wali kota Wong yang sudah tertawa kepada dua orang pelayannya ini berkata. Yang si, antarkan Bun Kongcu ke tempat peristirahatannya yang telah kita siapkan. Lalu Bun Hwee yang dihampiri pelayan cantik di sebelah kanan disentuh bajunya Bun Kongcu, kau ingin beristirahat, bukan? Mari ikuti hamba, Kongcu. Sebuah kamar di pesanggerahan bambu kuning telah hamba siapkan untuk Kongcu. Dan Bun Hwee yang sudah digandeng lengannya ini ditarik halus oleh pelayan bernama yang si itu. Bun Hwee mencium keharuman yang amat semerbak dari tubuh pelayan cantik ini, tapi dia yang menjadi gugup serta jengah itu buru-buru melepaskan diri. Nona, eh. Wong Taijin, aku, hamba, eh, belum mengantuk. Wong Taijin tertawa. Kau belum mengantuk, Kongcu? Tapi malam sudah selarut ini. Tidakkah kau ingin beristirahat dahulu? Bun Hwee menggelengkan kepalanya gugup. Tidak, tidak, aku ingin beristirahat di rumah lo ya ya saja, Taijin. Aku ingin kembali setelah urusan ini selesai. Hektometer, kau ingin bercakap-cakap kalau begitu, Kongcu? Baiklah, mari kita ke dalam kalau begitu. Dan Wong Taijin yang berseri-seri mukanya ini tiba-tiba menepuk tangannya dua kali. Yang si dan temannya tiba-tiba mengangguk, dan ketika pembesar itu sudah menggandeng tangan Bun Hwee mereka pun berlari-lari kecil mendahului ke depan. Pembesar Wong mengajak Bun Hwee memasuki ruangan dalam, dan ketika mereka sampai di tempat. Ini yang si dan temannya itu pun telah berada di situ mempersiapkan arak dan makanan kecil. Sekarang Wong Taijin tertawa rebar, Bun Hwee yang tampaknya kikuk serta canggung itu dipersilahkannya ramah. Bun Kongcu, mari duduk. Kita lewatkan acara kita dengan pembicaraan yang santai. Dan Bun Hwee yang segera duduk dengan metu, terbelalak itu dipandang gembira oleh pembesar Wong ini. Bun Kongcu, tentunya kau terkejut dan heran oleh panggilanku ini, bukan? Wong Taijin mulai bicara. Nah, sekarang akan ku jelaskan semua ini, Kongcu. Tapi sebelumnya ku harap kau membuang segala syakwasangka yang mungkin timbul di hatimu. Pertama-tama, Kongcu datang dari Dusun Cunleng, bukan? Bun Hwee terkejut. Dari kau tahu, Taijin. Pembesar ini terkekeh. Jangan tanyakan itu, Kongcu. Tapi benar kau telah datang dari sana, bukan? Bun Hwee mengangguk. Nah, justru dari sinilah kita akan mulai bicara, Kongcu. Dan kalau Kongcu mau bersikap dari hati ke hati aku akan berterus terang pula padamu. Sesungguhnya aku ingin minta tolong, padamu Bun Kongcu. Suatu permintaan tolong yang kecil dan tentu dapat kau lakukan. Pembesar ini sejenak menahan kata-katanya. Lalu melihat Bun Hwee tampak terheran dia pun melanjutkan lagi. Barangkali kau dapat menebaknya, Kongcu. Karena apa yang ingin ku mintakan bantuanmu ini adalah persoalan ikan di Dusun Kua Chungcu itu. Ah! Bun Hwee tersentak. Nagalilin, Taijin. Wang Taijin tertawa gembira. Ya, ikan keramat itu, Kongcu. Nagalilin yang ku dengar telah kau dapatkan di Dusun Cunleng. Bun Hwee sekarang kaget bukan main. Tanpa terasa dia melompat bangun dari atas kursinya, dan suaranya yang serak terkejut menandakan kekagetan hatinya. Wang Taijin, siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang aku mendapatkan nagalilin di Dusun Kua Chungcu? Wali kota Wong ini menarik napas panjang. Bun Kongcu, agaknya tidak perlu kau berbohong bahwa bukan kaulah yang mendapatkan ikan itu di Dusun Cunleng. Karena orang kepercayaanku telah memberitahukan bahwa kaulah yang melindungi ikan itu di Kampung Nelayan Kua Chungcu, bukankah ini bukan berita bohong, Kongcu? Bun Hwee tergagap. Ya, ya, itu benar, Taijin. Tapi hanya sebagian saja. Nagalilin bukan didapatkan oleh ku tetapi oleh orang lain. Nelayan Hokswi lah yang mendapatkan ikan itu. Dan kalau benar aku melindunginya bukan berarti aku pula yang mendapatkannya, Taijin. Karena nagalilin yang kutemui di Dusun itu hanya terjadi secara kebetulan belaka. Hektometer, kalau begitu kau tentu dapat membantuku bukan, Bun Kongcu? Aku ingin kau membawa ikan itu kemari sebentar. Maksudku, ingin meminjamnya untuk kemudian dikembalikan lagi. Bun Hwee terhenyak. Tanpa terasa teringatkan kau su yang pula isinya dengan wali kota wong ini. Dan bahwa dia tertegung dengan muka keheranan tiba-tiba menarik perhatian wong Taijin. Ada apa, Kongcu? Kau tampaknya teringat seseorang? Bun Hwee menganggukan kepala. Ya, aku teringatkan kau su itu, Taijin. Betapa dia pun juga memintaku seperti apa yang Taijin minta ini. Oha! Wali kota wong tersentak, tampaknya kaget oleh cerita Bun Hwee ini kau bertemu kan kau su, Kongcu? Ya beberapa saat yang ialu, Taijin. Sebelum aku kemari dijemput dua orang pengawalmu itu. Dan wong Taijin yang selesai mendengar cerita ini tiba-tiba terbatuk-batuk. Dia tampaknya terguncang oleh sesuatu, Bun Hwee yang tidak pernah melepaskan perhatiannya pada apembesar ini tiba-tiba melihat perubahan wajahnya yang aneh. Bun Hwee melihat sinar matu yang berkilat pada rumen pembesar itu, dan dia yang menjadi heran ini bertanya lirih. Taijin, kau mengenal guru silat ken itu? Wang Taijin tertawa serak. Tidak hanya mengenalnya, Kongcu. Melainkan setiap hari kami berkumpul di sini. Oh, begitukah? Bun Hwee tertegun. Ya, memang begitulah, Kongcu. Karena kan kau su yang kau maksud itu bukan lain adalah pembantuku sendiri. Dia pengawal utama di bawah pimpinan pasukan Garuda Hitam. Dan sementara Bun Hwee terbelalak kaget tiba-tiba pembesar Wang ini sudah mencenterkan jarinya memanggil seseorang. Dan begitu pembesar ini memberikan isyarat tiba-tiba berkelebatlah sebuah bayangan. Ada perintah, Taijin. Bun Hwee melihat munculnya seorang laki-laki bermuka pucat. Dan Wang Taijin tampak menganggukan kepalanya. Ya, membawa sebuah keranda ke tempat Jibusu, dan tolong antarkan pula sebuah surat kenangan untuk si tombak panjang itu. Lalu, mengulapkan tangannya ke atas pembesar Wang ini pun melanjutkan lagi. Dan minta surat kenangan itu pada si Maciang Bu, Hekeng Pian. Katakan padanya bahwa aku sedang menjamu seorang tamu. Dan ketika laki-laki bermuka pucat itu menyatakan baik. Segeralah pembesar ini menoleh pada dua orang pelayannya. Yang si, giniu, ambilkan arak hitam untuk untuk kita. Lalu ketika hampir bersamaan tiga orang itu menganggukan kepalanya menyeringailah wali kota ini dengan macu bersinar-sinar. Dia tampaknya puas sudah, sementara Bun Hwee yang tidak mengerti dan terheran-heran oleh sikap wali kota ini bertanya. Taijin, apa yang hendak kau lakukan? Pembesar itu terkekeh. Menyuruh mereka mengambilkan arak untukmu, Kongcu. Ah, bukan, bukan itu, Taijin. Bun Hwee menggelengkan kepala. Tapi perintahmu kepada si muka pucat itu. Siapa yang kau maksud dengan si tombak panjang? Pembesar Wang membelalakan matanya. Pengawalku sendiri, Kongcu. Jibusu yang perlu mendapat pelajaran itu. Hektometer, Kenkau Su, Taijin. Pembesar ini terkejut. Dari mana kau tahu, Kongcu? Tapi Bun Hwee tiba-tiba bangkit berdiri. Dengan muka pucat dan matah, terbelalak dia memandang pembesar ini, lalu mengepal tinju dia bertanya ulang. Taijin, apa yang hendak kau lakukan kepada guru silat itu? Wali kota ini tiba-tiba tertawa. Bun Kongcu, kau aneh sekali. Ada apakah kau bertanya tentang guru silat itu? Dan bagaimana kau tahu bahwa Kenkau Su bersenjatakan tombak panjang? Bun Hwee melotot. Karena dia menyerangku di rumahnya, Taijin. Guru silat itu memanggilku datang untuk mengujiku secara curang. Oh, tapi kau tidak terluka, Kongcu? Jadi benar kau, kebal senjata? Wali kota ini tiba-tiba menyeringai. Wah, kalau begitu kebetulan sekali, Kongcu. Hekengpian telah kuperintahkan untuk menghukum guru silat itu. Dan kalau dia datang pasti pengkhianat itu telah memasuki kerandanya, hahaha. Dan Wang Taijin yang tertawa bergelak ini tiba-tiba berguncang tubuhnya dengan mulut penuh harak. Dia tampaknya gembira bukan main, sementara Bun Hwee yang bangkit dari kursinya dipandang dengan muka berseri-seri. Tapi wali kota Wang ini mendadak terkejut. Dia melihat muka Bun Hwee yang merah padam, dan ketika anak laki-laki itu menyambar cangkirnya tiba-tiba pembesar ini berseru kaget. Eh, apa yang kau perbuat, Kongcu? Bun Hwee membanting cangkir yang baru dirampas. Aku ingin bertanya mengapa kau menghukum guru silat itu, Wang Taijin. Dan mengapa pula kau menyebutnya pengkhianat? Kini Wang Taijin berubah sikapnya. Dia pucat melihat Bun Hwee yang beringas itu, tapi mengandalkan ketabahannya dia coba tertawa sumbang. Bun Kongcu, kau ini aneh-aneh saja. Kenapa kau tampaknya tidak senang mendengar guru silat itu dihukum? Bukankah dia telah menyerangmu secara gelap? Bun Hwee mengepal tinju. Itu urusan pribadiku, Taijin. Kenapa kau hendak campur tangan? Hektometer, kalau begitu kau pun juga jangan campur tangan urusanku ini, Kongcu. Karena guru silat Ken yang telah berkhianat padaku itu pun patut menerima hukumannya. Maksud Taijin? Dia telah mencuri dengar urusan naga lilin ini. Dan Ken Kau Su yang tampaknya hendak mengangkangi ikan keramat itu bermaksud mendahuluiku dengan jalan membujukmu. Bun Hwee tertegun. Wang Taijin, sesungguhnya ada rahasia apakah pada ikan naga lilin itu? Kini Wang Taijin memutar bola matanya. Bun Kongcu, asalkah suka membantuku barangkali mau juga aku berterus terang. Tapi berjanjikah kau untuk kerjasama ini? Bun Hwee memandang penuh selidik. Dia kini jadi tergelitik hatinya untuk mengetahui ada rahasia apakah dibalik ikan yang misterius itu. Dan bahwa wali kota ini besertakan Kau Su sama-sama membujuknya untuk mengambil naga lilin tiba-tiba membuat dia tertarik. Ada apa yang tersembunyi dibalik ke misteriusan ini? Dan mengapa dia yang dijadikan sasaran orang-orang itu? Bun Hwee merasa dipermainkan dan ketika dia melihat wali kota Wong itu tersenyum penuh rahasia kepadanya tiba-tiba Bun Hwee menjadi sengit. Wang Taijin, kau rupanya mau mempermainkan aku. Apa sesungguhnya yang ingin kau peroleh? Wali kota itu tertawa. Aku hanya ingin kau membawakan ikan itu ke sini, Bun Kongcu. Dan kalau kau sanggup aku berjanji untuk memberimu hadiah besar. Hektometer, kenapa harus aku, Taijin, kenapa tidak orang lain saja? Bukankah kau mempunyai banyak pengawal? Pembesar itu tiba-tiba menyeringai. Inilah soalnya, Kongcu. Tidak ada orang yang sanggup melakukan pekerjaan itu. Kenapa? Wang Taijin tampak keragu-ragu. Tapi ketika pandangan matcha Bun Hwee menuntut jawaban darinya tiba-tiba pembesar ini mengkelah napas panjang. Bun Kongcu, kau rupanya tidak tahu banyak rentang ikan naga lilin itu. Apakah kau ingin mendengarnya sebentar? Kalau kau tidak keberatan, Taijin. Juga kalau kau tidak coba mempermainkan aku. Ah! Tanda petik. Pembesar itu tertawa kecut. Agaknya kau bercuriga benar, Bun Kongcu. Tapi baiklah, akan ku ceritakan sedikit di sini. Lalu ketika dilihatnya Bun Hwee mendengarnya penuh perhatian Wang Taijin ini pun melanjutkan dengan muka meringis. Sesungguhnya, naga lilin itu milik kaisar, Bun Kongcu. Maka jika nelayan Hwee itu merasa dia yang mendapatkannya maka itu adalah kebodohannya belaka. Dia tidak tahu tentang ikan naga lilin ini, dan kalau ikan itu ada di sungai Kua Chungcu hal itu terjadi karena satu dan lain hal. Wang Taijin berhenti. Dan Bun Hwee yang mendengar keterangan ini tiba-tiba membeliakan matanya. Milik kaisar, Taijin. Bun Hwee berseru kaget. Tapi bagaimana bisa berada di kampung nelayan itu? Karena dicuri seseorang, Kongcu. Dia ambil kerabat kaisar beberapa waktu yang lalu. A-a-ha. Bun Hwee tertegun dan Wang Taijin yang tertawa kecil memandangnya dengan sinar matu aneh. Tapi Bun Hwee tidak menghiraukan pandangan pembesar ini, karena dia yang merasa heran dan terkejut itu sudah bertanya lagi. Kalau begitu, apa maksudnya pencurian ini, Taijin? Apa yang dikehendaki kerabat kaisar itu mencuri milik Seri Baginda? Wali kota ini menyeringai licik, itu memang ada sebab-sebabnya, Kongcu. Tapi bagaimana aku harus menjawab pertanyaanmu yang sejauh ini? Wali kota tertawa. Kau belum menyatakan janjimu, Kongcu dan kalau kita belum sepakat barangkali cerita ini terpaksa ku putus sampai di sini dulu. Bun Hwee memandang penasaran. Kalau begitu kau tidak terbuka, Taijin. Kau melepas buntut memegang kepalanya. Ah, itu terserah penilaianmu, Kongcu. Tapi kalau kau mau bekerja sama ini tidak akan ku lakukan. Bun Hwee menjadi sengit. Tapi sebelum dia melampiaskan kemarahannya tiba-tiba Yangsi dan Ginnyu muncul. Dua orang pelafan yang disuruh mengambil arak ini tampak membawa penampan, dan Wang Taijin yang melihat munculnya dua orang pelayan cantik itu berkeplok. Wah, lama amat kalian, Ginnyu? Kemana saja mencari arah hitam? Dua orang pelayan itu membungkukan tubuhnya. Hamba mencari di gudang belakang, Taijin. Maaf bila Bun Kongcu merasa tidak sabar. Haha, Bun Kongcu memang tidak sabar, Ginnyu. Dia hampir meninggalkan kita sebelum kau muncul. Lalu menuding kepecan cangkir yang tadi dibanting Bun Hwee pembesar ini berkata sambil tertawa. Yangsi, bersihkan pecahan beling itu agar tidak mengenai kakimu. Tadi Bun Kongcu tergelincir tangannya memegang cawan. Yangsi mengangguk, dan pelayan yang membawa seguci arak hitam itu meletakkan bawaannya di meja wali kota Wang. Sementara Wang Taijin yang sudah membuka botol arak dan menuangkan isinya berseru kepada Bun Hwee. Bun Kongcu, silahkan duduk kembali. Kita minum arak ini untuk persahabatan kita berdua. Tapi Bun Hwee menggeleng. Maaf, aku tidak biasa minum arak, Taijin. Jikakah suka minumlah sendiri. Eh, begitu, Kongcu? Pembesar ini menaikan keningnya. Bukankah kau masih ingin mendengar beberapa cerita lagi tentang ikan negalilin itu? Atau tentang dirimu umpamanya, mengapa aku memilihmu dan tidak mencimilih orang lain? Bun Hwee bersinar matanya. Dia berhasil digelitik kembali oleh kata-kata wali kota ini, dan bahwa wali kota itu tertawa penuh arti kepadanya membuat Bun Hwee tiba-tiba duduk kembali dengan muka gelap. Wang Taijin, kau rupanya suka sekali bicara berbelit-belit. Apalagi sekarang yang hendak kau ceritakan? Wang Taijin tersenyum lebar. Jangan gusar, Bun Kongcu. Aku tidak bermaksud mempermainkanmu. Sekarang kita dapat minum bersama, bukan? Bun Hwee memandang ragu. Sebenarnya dia tidak biasa minum arak, tapi karena orang tampaknya mengharap dia minum maka pemuda ini pun tiba-tiba menyambar arak yang sudah disodorkan pembesar itu. Dan begitu dia meneguk habislah arak yang dibawah yang si ini, amblas di dalam perutnya. Haha, kau rupanya tahan minum, Kongcu. Lihat, begitu keras arak ini tapi sekali teguk saja kau mampu melahap payah, wah. Pembesar Wang tertawa, tampaknya gembira melihat Bun Hwee menelan arak suguhannya. Sementara arak sendiri, yang cawannya menempel di kedua jari, tiba-tiba dituangkan kembali oleh pembesar ini ke dalam guci. Bun Hwee terkejut. Eh, kenapa kau tidak minum, Taijin? Wang Taijin menyeringai. Perutku tiba-tiba melilit, Kongcu. Maaf jika aku tidak jadi meminumnya. Kau masih ingin tambah, Kongcu? Bun Hwee jadi curiga. Dengan metu, tidak berkedip dia memandang pembesar ini, lalu ketika dilihatnya pembesar itu meringis tidak jujur tiba-tiba dia mencengkeram pergelangan tangan laki-laki gemuk ini. Dan begitu dia mencengkeram kontan saja Bun Hwee membentak. Wang Taijin, tipuan apa yang sesungguhnya kau lakukan kepadaku? Kenapa kau mengembalikan arakmu? Wang Taijin terkejut. Eh, aku, perutku melilit, Bun Kongcu. Kenapa kau tidak percaya? Bun Hwee mendengus. Kau bohong, Taijin. Kau berdusta. Hayo minum arak ini seperti janjimu tadi. Dan Bun Hwee yang sudah menuangkan arak dengan tangan sebelahnya yang bebas itu mendadak menempelkan arak ke mulut pembesar itu. Dan begitu arak ini menyentuh bibir seng wali kota tiba-tiba pembesar itu berteriak-teriak. Hei, aduh, nanti dulu, Bun Kongcu, jangan paksakan orang minum arak. Aku tidak tahan oleh melasnya perutku ini. Dan pembesar Wang yang tampaknya ketakutan serta gugup itu menggoyang kepalanya keras-keras. Dia menolak mati malian cawan arak yang sudah ditempelkan ke mulutnya itu, dan ketika arak meleset mengenai pelipisnya tiba-tiba arak ini tumpah ke lantai. Ces! Suara seperti ular mendesis mendadak mengejutkan Bun Hwee dari kemarahannya, dan ketika dia memandang ke bawah tiba-tiba Bun Hwee melotot. Ternyata, lantai yang tersiram arak itu terbakar. Ah! Bun Hwee melepaskan cengkeramannya dan sisa arak yang ada di cawan sekonyong-konyong dipandang menggigil. Wang Taijin! Kau, kau meracuniku? Pemuda ini mendelik. Kau mengundangku untuk memberikan racun ini, Taijin. Pembesar Wang gemetaran. Tidak, tidak, bukan begitu, Bun Kongcu. Aku hanya ingin mengujimu belaka. Aku hanya ingin mengetahui kekebalanmu. Dan wali kota Wang yang tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan Bun Hwee itu berseru gemetar. Bun Kongcu, ampunkan aku, maafkan aku, aku tidak bermaksud buruk kepadamu. Dan Wang Taijin yang tampaknya amat ketakutan ini tiba-tiba terkencing di tempat. Bun Hwee sekarang tertegun. Dia merasa muak dan marah oleh kecurangan Wang Taijin ini. Tapi melihat orang sampai terkencing-kencing di tempat mau tak mau membuatnya geli juga. Tapi Bun Hwee mengeraskan dagu. Dia tidak tertawa melihat pembesar yang masah celananya itu. Dan ketika orang berlutut di depannya tiba-tiba Bun Hwee menyambar tengkuk wali kota ini. Wang Taijin, bagaimana kau bisa mintakan ampun untuk dosa-dosamu ini? Apa jawabmu tentang racun arak hitam itu? Wang Taijin menggigil. Aku tidak berbuat curang, Bun Kongcu. Itu hanya sekedar batu ujianmu belaka. Hektometer, menguji orang dengan memberinya racun Taijin. Membiarkan orang supaya mampus dengan taruhan nyawanya. Tidak, tidak, itu bukan maksudku, Bun Kongcu. Aku hanya ingin tahu kenapa kau tidak tewas menyentuh naga lilin itu. Bun Hwee terkejut. Apa maksudmu, Taijin? Pembesar ini terbata-bata. Dia menoleh kepada Yang Si dan Gin Niu yang tampak pucat di sudut ruangan. Lalu ketika dia mengangkat jarinya berserulah pembesar itu kepada mereka. Yang Si. Gin Niu, cepat ambil mayat nelayan Si Hok dan Cui Wang Wei. Bun Hwee seperti disambar petir. Wang Taijin, apa katamu itu? Mayat nelayan Si Hok. Wali kota ini mengangguk gemetar. Ya, ya, mayat nelayan itu, Bun Kongcu. Mayat Hok Sui dan Cui Wang Wei. Ah, Bun Hwee terkesima seperti patung dan ketika dia melihat don orang pelayan cantik itu berlari-lari kecil masuk ke dalam dia pun bertanya kepada pembesar ini. Wang Taijin bagaimana nelayan Si Hok itu mati? Siapa yang membunuhnya? Wang Taijin membelalakan mata. Mereka tidak dibunuh siapapun, Bun Kongcu. Mereka tewas akibat menyentuh naga lilin itu. Bun Hwee terbengong. Dia masih tidak mengerti oleh keterangan Wang Taijin ini, tapi pembesar Wang yang tampaknya mulai tenang itu mengeluh. Bun Kongcu, dapatkah kau melepas cekikanmu ini? Bun Hwee mengendorkan tangannya. Dia masih terbelalak menatap pembesar itu, sementara Wang Taijin yang merasa lega melanjutkan keterangannya. Mereka betul-betul tidak dibunuh siapan, Bun Kongcu. Karena Cui Wang Wei dan nelayan Si Hok itu sesungguhnya tewas akibat naga lilin. Ikan kaisar itu beracun, dan siapapun yang memegang tubuhnya pasti binasa dalam waktu 24 jam. Bun Hwee tersentak kaget. Ikan itu beracun, Taijin. Ya, dan racunnya tidak ada penawar, Kongcu. Maka siapapun yang menyentuh ikan itu pasti mati. Bun Hwee sekarang melenggong. Dia berdesir ketika teringat betapa dia telah memegang ikan keramat itu, mengembalikannya ke sungai atas permintaan penduduk dusun. Tapi bahwa dia tidak apa-apa selama ini membuat dia tertegun. Tentu berkat kekebalan ular tanduk hijau itu. Dan juga ular Hong Simchoa. Dan baru Bun Hwee termenung oleh pengalamannya di dasar jurang itu mendadak dua orang pelayan Wang Taijin muncul. Mereka membawa dua sosok mayat dengan susah payah, lalu ketika sampai di depan dua orang ini tampaklah oleh Bun Hwee mayat siapa gerangan. Kiranya betul. Mayat pedagang ikan si Cui dan nelayan si Hok. Oh, Bun Hwee mengejapkan mati barang sejenak dan ketika dia memeriksa teliti pucatlah pemuda ini dengan muka menggigil. Dia tidak menyangka bahwa nelayan Hok Sui ini akan menjadi korban penemuannya sendiri. Dan bahwa Cui Wang Wei juga tewas dengan kera yang sama Bun Hwee tiba-tiba mengangkat wajahnya. Wang Taijin, bagaimana pedagang ikan ini bisa berada di tempatmu? Pembesar itu menghela nafas. Dia datang setelah malam itu kau usir dari dusun Chun Leng, Bun Kong Chu. Dan karena dia merupakan orang kepercayaanku maka pedagang ini pan langsung kemari. Oh, dia pembantumu juga, Taijin. Ya, dan bersama beberapa orang lainnya mereka kusuruh mencari naga Lilin, Bun Kong Chu. Tapi karena pedagang ini yang berhasil menemukan buruannya maka dia pun kemari memberitahukan segalanya kepadaku. Termasuk kehadiranmu di dusun Kua Chung Chu itu. Bun Hwee tertegun. Sekarang dia mulai mengerti bagaimana dirinya dikenal orang. Dan bahwa wali kota ini tidak menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba dia pun bangkit berdiri, memandang mayat Lok Sui lalu bertanya dengan alis berkerut. Wang Taijin, bagaimana kalau begitu dengan jenazah Lok Tuako ini? Bagaimana dia bisa berada di tempatmu? Wang Taijin mengangkat mukanya. Dia di antar Kua Chung Chu, Bun Kong Chu. Kepala kampung itu datang menceritakan musibah yang terjadi di dusun Chun Leng karena beberapa orang yang telah menyentuh ikan keramat itu semuanya mati dengan kera yang sama seperti Hok Sui ini. Bun Hwee terkejut. Beberapa orang, Taijin. Ya, empat orang jelasnya, Kong Chu. Dan kepala kampung Kua yang datang melaporkan musibah itu menangis menyesalkan kepergianmu. Oh, Bun Hwee termangu-mangu dan kaget serta menyesal atas perbuatannya itu tiba-tiba pemuda ini mengerotkan giginya. Wang Taijin, kalau begitu apa yang dapat ku lakukan untuk mengatasi semuanya ini? Dan apa sesungguhnya yang menjadi rahasia naga lilin itu? Wang Taijin tiba-tiba tersenyum. Bun Kong Chu, apakah pertanyaanmu ini berarti kau siap membantuku? Bun Hwee membelalakan mata. Kau agaknya bernafsu sekali, Taijin. Tapi apa yang menjadi rahasia naga lilin itu? Hektometer ini rahasia besar, Kong Chu. Dan kalau kau bersedia membantuku sajalah aku dapat menerangkan rahasia ini. Bun Hwee mendongkol. Dia gusar dan penasaran melihat sikap pembesar itu, tapi teringatkan kau su tiba-tiba dia membentak. Wang Taijin, kau rupanya orang tidak jujur. Kalau begitu apa jawabmu tentang guru silat Ken itu? Wang Taijin tersentak. Dia terkejut melihat perubahan wajah Bun Hwee ini, tapi merasa dia tidak menyinggung pemuda ini dalam persoalan Ken Kau Su. Tiba-tiba dia tertawa dibuat-buat. Bun Kong Chu, guru silat itu mencuri pembicaraanku dengan Cui Wang Wei. Kenapa kau harus mengetahui persoalan ini? Dia telah menghianatiku, Kong Chu. Dan kalau orang macam itu tidak dihukum tentu yang lain bakal ikut-ikutan. HMM. Bun Hwee mengepal tinju dan baru dia akan memaki pembesar ini sekonyong-konyong di luar terdengar suara ribut-ribut. Sebuah jeritan nyaring terdengar memecah keheningan malam, dan ketika Bun Hwee menoleh tiba-tiba masuklah sepasukan pengawal berbaju hitam dikejar-kejar seorang anak perempuan. MEI HONG. Bun Hwee berteriak kaget ketika mengenal bocah perempuan yang menjerit-jerit di belakang pasukan baju hitam itu, dan begitu dia berteriak kaget melompatlah belasan laki-laki yang bukan lain pasukan garuda hitam itu di hadapan Wang Taijin. Mereka dipimpin si muka pucat, Hek Eng Pian yang tadi disuruh wali kota ini. Dan begitu si muka pucat ini sampai di depan seng pembesar dia pun berseru. Taijin, hamba semua telah melaksanakan perintah. Tapi bagaimana dengan anjing betina cilik ini? Wang Taijin tertegun. Dia tampak terkejut melihat belasan pengawalnya dikejar-kejar seorang gadis cilik. Sementara MEI HONG yang berteriak-teriak histeris di belakang pasukan garuda hitam itu menangis sambil menjerit-jerit. Hek Eng Pian kau manusia iblis tidak berjantung. Kenapa kau bunuh ayahku? Kenapa kau renggut nyawa ayahku? Hayo kembalikan ayahku, Hek Eng Pian, hayo kembalikan ayahku atau kubunuh kau. Dan MEI HONG yang sudah mengejar laki-laki ini melompat ke depan dan menubruk lawannya dengan penuh kebencian. Tapi pengawal yang berdiri di dekat pintu tiba-tiba membentak. Siluman betina kembalilah ke tempat ayahmu. It busu tidak ada waktu untuk melayanimu, des. Dan MEI HONG yang sekonyong ditendang pahanya, ini terlempar bergulingan dengan mulut mengaduh. Gadis itu terpental, tapi MEI HONG yang tampaknya sudah nekat ini sudah bangkit berdiri dan berteriak-teriak kembali. Hek Eng Busu, kalian manusia-manusia iblis, kalian manusia-manusia tidak berjantung. Kenapa kalian bunuh ayahku? Dan MEI HONG yang sudah menerjang pengawal yang menendang tadi mengepalkan tinju dengan bibir digigit kuat-kuat. Dia tampaknya tidak menghiraukan keselamatan diri sendiri, dan pengawal yang diserangnya itu pun mendapat tubrukannya yang nekat. Namun pengawal ini mendengus. Serangan MEI HONG yang memukul dadanya ditangkis, dan begitu dia mengangkat kakinya tiba-tiba terlemparlah gadis itu oleh dupakannya. MEI HONG kembali terpental seperti layang-layang putus, tapi gadis yang nekat ini sudah melompat bangun dan menerjang lagi. Akibatnya, pengawal ini marah dan ketika MEI HONG menubruknya kembali mendadak pengawal ini mencabut goloknya. It Busu, bolahkah gadis ini kubunuh? Hek Eng Pian menyeringai. Dia sebenarnya jengkel dikejar-kejar putri KEN KAU SU yang telah dibunuhnya itu. Tapi karena tidak ada perintah maka dia pun mendiamkannya saja sampai gadis itu mengejar-gejar mereka di tempat WANG TAI JIN. Maka, ketika sekarang seorang anak buahnya berteriak meminta pendapat tiba-tiba si muka pucat ini pun menoleh ke arah WANG TAI JIN. TAI JIN, bolahkah setan cilik itu dibereskan WANG TAI JIN terbelalak? Dia terkejut dan terheran-heran melihat para pengawalnya ini diburu-buru seorang bocah peremtan. Maka ketika It Busu itu bertanya kepadanya wali kota ini justru menegur. Hek Eng Pian, anak siapakah gadis cilik itu? Putri Ji Busukah? Si muka pucat mengangguk. Ya, anak angkatnya, Tajin. Mengejar-gejar hamba setelah ayahnya dibunuh. Hek Tometer, kalau begitu mengapa bertanya lagi, Hek Eng Pian? Membiarkan bocah ini mendendam kita sebaiknya memang dibereskan saja. Maka begitu pembicaraan ini selesai tiba-tiba si muka pucat itu pun mengangguk. Ya, Tajin memberimu izin, Lu Hou. Antarkan anak itu menyusul ayahnya. Dan begitu seruan ini diberikan pada si pengawal baju hitam tiba-tiba berkelebatlah sinar golok membabat tubuh. Mei Hong, putri Kang Kau Su ini sedang mencakar muka lawan dengan sepuluh jarinya, maka ketika golok membacok pinggangnya gadis ini pun tidak sempat menarik serangan. Mei Hong hanya terbelalak sekejap, lalu menjerit lirih oleh serangan golok ini ia mengelak ke kiri dengan gerakan sabisannya. Brett, Mei Hong terpekek kecil. Bacokan golok yang membabat pinggang ternyata mengenai pundaknya, dan ketika dia terjengkangkang roboh tiba-tiba pengawal itu sudah memburunya dengan tertawa menyeringai. Golok yang diangkat menyambar dada gadis ini, tapi tepat golok diluncurkan mendadak sebuah bentakan nyaring menggetarkan tempat itu. Tahan! Dan Bun H.W.I. tahu-tahu melompat menerima tikaman ini. Tak golok si baju hitam liar, menusuk dada Bun H.W.I. sekonya yang konyong terpental dan ketika semua orang terbelalak kaget tiba-tiba tertegunlah mereka itu ketika melihat Wang Taijin dicengkeram tengkutnya oleh pemuda ini. Hek Eng Pian yang paling kaget melompat ke depan, tapi Bun H.W.I. yang merah mukanya ini menghardik. Hek Eng Pian, Tahan langkahmu. Kalau tidak Wang Taijin ini akan ku bunuh. Dan Bun H.W.I. yang berapi-api matanya itu mendelik ke wali kota ini. Wang Taijin, kenapa kau hendak bunuh gadis iter setelahkan kau suka bunuh? Masih kurangkah nyawa orang-orang tidak berdosa ingin kau lenyapkan? Wang Taijin pucat mukanya. Bu Kong Chu, itu, gadis ini, eh, dia berbahaya bagiku Kong Chu. Dia puterikan kau su yang menjadi pengkhianat itu. Bun H.W.I. membanting kakinya. Aku tahu, Taijin. Tapi kalau sudah hayahnya kau bunuh apakah anaknya juga perlu dibunuh? Kau terlalu kejam uang Taijin, kau tidak berperi kemanusiaan. Dan Bun H.W.I. yang marah besar ini secara tidak sengaja memperkeras cengkeramannya. Dia tidak tahu betapa tenaga sakti ular tanduk hijau selalu bergolak dasyat jika marah. Dan begitu dia memperkeras tekanan tiba-tiba saja wali kota Wang ini menjerit. Bun Kong Chu, aduh ampun, kendorkan tekananmu itu, oh. Wang Taijin menggelepar dan ketika Bun H.W.I. melihat wali kota itu merontah-rontah hendak melepaskan diri mendadak saja pemuda ini malah menjadi sengit. Dia muak dan marah menyaksikan kelicikan pembesar ini. Dan teling betapa dia disugui arak beracun tiba-tiba Bun H.W.I. menggerakkan jarinya. Dia menjepit tulang leher pembesar ini dengan penuh kegemasan, tapi begitu dia memperkeras buku-buku jarinya, tiba-tiba saja tulang leher Wang Taijin patah. Krek! Bun terkejut ketika pembesar itu menjerit hebat. Dan ketika dia melepaskan jarinya mendadak saja tubuh pembesar ini sudah terkulai di lantai dengan kepala tertekuk lemas. Oh oh ha! Bun H.W.I. terkejut bukan main dan pasukan Garuda Hitang yang melihat pemuda itu membunuh Wang Taijin tiba-tiba saja menjadi marah. Hek Engpian berteriak keras dan begitu dia mencabut senjatanya sekonyong-konyong Bun H.W.I. sudah disambar terisula bercagak tiga yang mematuk tubuhnya. Bun H.W.I. tersentak. Namun senjata lawan yang menyambar tubuhnya diaklit sebisa mungkin. Tapi karena Bun H.W.I. pada dasarnya memang tidak pandai silat dan kalah cepat maka senjata di tangan Hek Engpian itu pun mengenai perutnya. Komandan pengawal bermuka pucat ini membentaknya ring dan begitu senjatanya menusuk tubuh Bun H.W.I. tiba-tiba kajaiban itu pun muncul. Perut Bun H.W.I. kebal senjata dan terisula di tangan Hek Engpian mental seperti bertemu bola karet. Tak! Hek Engpian memekik kaget dan ketika laki-laki itu berteriak marah tiba-tiba dia menendang lutut Bun H.W.I. dengan kecepatan kilat. Dia menyapu pemuda itu dengan maksud merobohkannya dengan tusukan lain, tapi ketika senjatanya kembali mematuk punggung pemuda itu dan mental, laki-laki ini benar-benar terkesiap. Dia kaget melihat Bun H.W.I. tidak dapat dilukai dua kali berturut-turut, dan ketika dia mencoba menusuk bertubi-tubi ke seluruh tubuh anak itu namun selalu membalik tiba-tiba saja komandan pengawal ini menjadi beringas. Dia mencecar Bun H.W.I. dengan segala tusukan mautnya, dan ketika laki-laki itu memekik segera tujuh orang anak buahnya melompat membantu. Mereka menyerang Bun H.W.I. dengan tombak dan golok, tapi Hek Engpian yang melihat sia-sianya segala bacokan senjata tajam tiba-tiba berteriak. Jangan serang tubuhnya. Incar matanya saja. Dan kini delapan senjata yang mengarah meca Bun H.W.I. membuat pemuda itu terkejut bukan main. Dia sudah jatuh bungun oleh serangan Hek Engpian yang paling ganas ini. Maklum orang yang paling lihai ilmu silatnya. Dan ditambah tujuh orang pasukan Garuda Hitang yang membantu membuat Bun H.W.I. kebuakan buatnya. Dia benar-benar sungsal sumbal hancur pakaiannya oleh patukan tombak dan bacokan golok yang dilakukan amat gencar. Dan ketika orang-orang mulai mengarahkan senjatanya pada meca Bun H.W.I. tiba-tiba saja gugup. Dia boleh kebal senjata pada bagian tubuh manapun. Tapi, bagaimana dengan matanya? Tapi sementara Bun H.W.I. mulai dalam keadaan bahaya sekonyong-konyong seorang laki-laki muncul di situ. Dia memakai pakaian gemerincing, dan tanda pangkatnya sebagai kapten itu tampak mencumpel di dada. Dan begitu dia melihat pertempuran ini tiba-tiba saja laki-laki itu yang bukan lain adalah Sima Chiangbu, kapten Sima, berteriak keras. Hek Engbusu, jangan bunuh anak itu. Tangkap saja dengan jala. Dan begitu seruan ini diteriakan tiba-tiba saja kapten Sima itu melemparkan jaring besar kepada tujuh orang pembantu Hek Engpian. Dia sendiri sudah melompat maju, dan begitu jaring ditangkap para pengawal ini mendadak saja Hek Engpian berseru keras. Dia menyerang Bun H.W.I. pada matu kirinya, dan ketika anak laki-laki itu mengegoskan kepalanya, tiba-tiba saja dia mendupak paha Bun H.W.I. Bluk. Pendangan ini mengenai sasarannya, dan Bun H.W.I. yang terguling roboh itu sekonyong-konyong ditangkap jaring. Dari atas jala ini menebar di atas kepala, dan sebelum Bun H.W.I. melompat bangun tiba-tiba saja dia telah terjerat. RRRRTTT. Bun H.W.I. kembali roboh ketika jala itu ditarik. Dan begitu dia terjungkal tiba-tiba saja dia sudah tertawan. Bun H.W.I. kebuahkan tapi sementara dia merontaron tadi dalam jala tiba-tiba saja jeritan nyaring mengejutkan semua orang. Hek Engpian busu, lepaskan pemuda itu. Dan Mi Hang yang semenjak tadi tertegun di tempatnya tiba-tiba melompat maju. Gadis yang terlukap pundaknya ini menyerang pasukan Garuda Hitam, tapi begitu dia disambut dua orang pengawal tiba-tiba saja gadis ini terjerembap. Dia terguling roboh oleh jagalan pengawal di sebelah kanan, dan ketika pengawal satunya hendak mengayunkan golok tiba-tiba kembali sema Chiangbu berteriak. Hek Engpian busu, jangan bunuh gadis itu. Tangkap saja hidup-hidup seperti bocah ini. Dan ketika golok dibalik mengenai tengkuk Mei Hang gadis ini pun mengeluh pendek. Mei Hang memang sudah payah, maka begitu diadip pukul punggung golok yang tumpul dia pun kontan terjungkal roboh. Gadis itu pingsan dan Mei Hang yang tidak ingat apa-apa lagi ini tahu-tahu sudah dijebloskan di penjara bawah tanah. Bersama bun HWI dengan kedua tangan diborgol menjadi satu. Pagi itu Mei Hang membuka mata. Dia mengeluh tubuhnya sakit-sakit. Tapi ketika ia melompat bangun tiba-tiba saja ia terkejut. Bun HWI dilihatnya tersenyum kepadanya, senyum pahit yang amat geletir. Dan ketika ia melihat tangan mereka diborgol menjadi satu gadis terbelalak. Bun HWI, kau di sini? Bun HWI mengangguk. Ya, seperti yang kau lihat, Mei Hang. Apakah tubuhmu masih sakit-sakit? Mei Hang mengepalkan tinju. Dia marah kepada pasukan yang dipimpin Hek Engpian itu. Dan begitu ingatannya melayang pada peristiwa semalam tiba-tiba gadis ini mendesis. Aku tidak akan membiarkan si Muka Pucat itu, Bun HWI. Aku akan membalas dendam kepada komandan pasukan Garuda Hitam itu. Bun HWI menyeringai. Tapi yang bersalah bukan si Muka Pucat itu, Mei Hang. Melainkan Wang Taijin lah wali kota itulah yang menyuruh si Muka Pucat membunuh ayahmu. Bun HWI lalu menceritakan secara singkat tentang perintah wali kota ini kepada pengawal Hek Eng Busu dan ketika Mei Hang membelalakan matanya tiba-tiba gadis itu berseru. Kalau begitu, apa kesalahan ayah kepadanya, Bun HWI? Dan bagaimana kau tiba-tiba berada di tempat Wang Taijin? Bukankah kau baru kembali dari rumah ayah? Bun HWI menarik napas pendek. Gara-gara Nagalilin, Mei Hang. Nagalilin? Ya, ayahmu dianggap pengkhianat oleh Wang Taijin gara-gara ikan keramat itu. Lalu Bun HWI yang menceritakan perihal guru silat Ken itu mencuri dengar pembicaraan Wang Taijin membuat Mei Wang tertegun. Gadis ini terkejut mendengar ayahnya disebut pencuri, dan bahwa gara-gara ikan itu ayahnya sampai dibunuh Mei Hang jadi tersentak. Bun HWI, sesungguhnya ada rahasia apakah pada ikan itu? Gadis ini terbelalak. Tapi Bun HWI menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, Mei Hang. Wang Taijin tidak menceritakan rahasia ikan itu kepadaku. Yang ku ketahui ialah Nagalilin katanya milik kaisar. Dan orang yang memegang ikan itu bakal tewas terkena racunnya. Mei Hang terkejut Nagalilin milik kaisar, Bun HWI. Ya, dan beracun sekali. Demikian kata pembesar itu. Mei Hang terbengong kaget dan ketika dia hendak bertanya sesuatu, tiba-tiba Bun HWI merabah pundaknya. Mei Hang, kau terluka. Gadis ini mengangguk. Luka kecil, Bun HWI, luka tak terarti. Hektometer, siapa bilang kecil, Mei Hang? Lihat, kulitmu sobek lebar. Boleh aku menolongmu, Mei Hang? Bun HWI tiba-tiba sudah merabah kantongnya tapi teringat pakaiannya hampir hancur. Tiba-tiba pemuda ini mengerutkan keningnya. Ah, aku tak mempunyai obat Mei Hang, ini, wah, bagaimana menolongmu? Mei Hang tersenyum. Aku ada obat, Bun HWI, peninggalan ayah, untung masih sini. Dan Mei Hang yang sudah merogoh bajunya dengan susah payah karena tangan satu diborgol tiba-tiba mengeluarkan bungkusan putih. Dia membuka bubukan obat luka ini ketika mencoba dengan susah payah untuk menabur lukanya namun kurang berhasil Bun HWI pun segera membantunya. Dengan penuh rasa ibadah dan kelembutan pemuda ini mengobati luka Mei Hang, lalu ketika hendak membalut pundak Bun HWI tiba-tiba merobek bajunya. Eh, kenapa harus begitu, Bun HWI? Mei Hang menegur. Tapi Bun HWI tersenyum kecil. Biarlah, Mei Hang. Bukankah bajuku sudah compang-camping? Dan Bun HWI yang sudah membalut luka itu dengan sobekan bajunya tertawa lebar. Kini mereka sama-sama berdiri, dan Mei Hang yang memandang pemuda itu tampak terharu. Bun HWI, terima kasih. Mei Hang berbisik, berlinang air matanya oleh kelembutan pemuda itu. Namun Bun HWI yang dipandang orang malah menarik napas. Mei Hang, kenapa kau harus demikian sungkan? Bukankah aku hanya pelayan saja? Mei Hang tiba-tiba bersinar matanya. Tidak, tidak, aku tidak percaya itu, Bun HWI. Kau pasti sedang berpura-pura. Eh, Bun HWI, kenapa kau harus berbohong kepadaku? Siapakah kau ini sebenarnya? Bun HWI mendadak muram. Aku tidak tahu siapa aku ini, Mei Hang. Karena Paman Ma yang memeliharaku sejak kecil tidak pernah menceritakan tentang orangtuaku. Ah, sudah ah, untuk apa bertanya tentang ini, Mei Hang? Yang jelas aku memang orang kecil, bekas pelayan dan buruh cuon-cuon tanah. Hektometer, tapi kau tidak pantas untuk menjadi semuanya ini, Bun HWI. Karena wajahmu yang bersinar-sinar itu mirip keturunan orang besar. Setidak-tidaknya, kau cocok untuk menjadi keturunan kaum bangsawan. Bun HWI tertawa masam. Mei Hang, kau ini ada-ada saja. Dari mana kau bisa menduga begitu? Mei Hang memandang pemuda ini. Dari mukamu, Bun HWI. Dari sinar wajahmu yang terang. Apakah kau tidak merasa bahwa kau ini sepantasnya hidup sebagai seorang pangeran? Bun HWI terkejut. Mei Hang, ini, apa katamu itu? Mei Hang mengulang anggukannya. Ya, kau pantas menjadi seorang pangeran, Bun HWI. Kau mirip keturunan bangsawan agung. Dan Bun HWI yang melihat kesungguhan Mei Hang ini tiba-tiba saja tersentak kaget. Dia jadi teringat pertemuannya dengan Tian San Giokli itu, dengan Pek, Bong Lomo dan Xiao Bin sendiri yang menyebutnya pangeran. Dan bahwa kini Mei Hang tiba-tiba saja menerangkan kesimpulannya itu dengan demikian jujur membuatnya benar-benar terkesiap. Tapi Bun HWI sudah menekan guncangan hatinya ini dan Mei Hang yang tampak heran oleh perubahan wajahnya disambut ketawa gugup. Mei Hang, kau agaknya melantur tidak karuhan. Tidak ingatkah kau betapa kita berada di tempat orang? Lihat, kita berdua sama-sama tertangkap, dan kita yang bicara tiada guna tentang hal-hal lain sungguh harus memaki diri sendiri. Eh, Mei Hang tidakkah terpikir olehmu untuk keluar dari tempat ini? Mei Hang sekarang sadar. Dia memandang sekeliling ruangan batu yang melingkupi mereka itu. Tapi kerut wajahnya yang gelisah menunjukkan keputusasaannya. Bun HWI mungkinkah kita dapat keluar dari sini? Ruangan batu ini tampak kokoh. Bagaimana dapat meloloskan diri? Hektometer, belum dicoba kenapa putus asa, Mei Hang. Hayo kita coba ketuk-ketuk batu ini. Siapa tahu dindingnya ada yang kosong. Dan Bun HWI yang sudah mengajak temannya itu menghampiri dinding ruangan mulai mengetuk-ngetuk batunya. Bun HWI tampak bersemangat dan Mei Hang yang ikut di sampingnya juga mulai bersinar-sinar matanya. Tapi dua muda mudi ini akhirnya mengeluh. Ruangan kosong. Yang dicari-cari itu ternyata tidak ada, dan Mei Hang yang kesal ini mulai mengomel panjang pendek. Uh, kamar tahanan ini batu tebal melulu, Bun HWI. Bagaimana kita mencari tempat yang kosong? Bun HWI juga hampir putus asa. Kita rupanya sia-sia saja, Mei Hang. Tapi bukankah masih ada satu tempat yang belum kita selidiki? Hektometer, tempat mana lagi, Bun HWI? Bukankah empat penjuru sekeliling sudah kita teliti? Mei Hang mengerutkan alis. Ya. Tapi kita lupa bagian atasnya, Mei Hang. Dan tempat itulah yang kumaksudkan. Maka begitu Bun HWI mendongakan kepalanya tiba-tiba gadis ini pun tertawa. Wah, kau benar Bun HWI. Tapi kau pun kurang lengkap. Menurutku sekarang bukan hanya satu tempat yang belum kita selidiki, melainkan dua tempat. Kau ingin tahu yang sabtunya inilah dia. Dan Mei Hang yang sudah menjejak-jejakan kakinya ke lantai kamar tahanan itu tiba-tiba membuat Bun HWI tersenyum. Baiklah, kau menang, Mei Hang. Tapi mari kita selidiki yang atas dulu. Siapa tahu ada hasilnya? Dan Bun HWI yang mulai mendongakan mukanya itu meneliti seluruh ruangan dengan amat seksama. Dia siap mengetuk-ngetuk ruangan atas penjara ini dengan segala daya upayanya. Tapi Mei Hang yang tampaknya juga sudah mendongakan kepala itu mendadak berseru. Hei, lihat itu, Bun HWI. Ada sebuah gelang kecil menempel di sudut atap. Dan Mei Hang yang sudah menunjuk ke tempat itu sekonyong-konyong berserimat tanya. Ia tampak gembira, dan Bun HWI yang melihat hasil penemuan gadis itu pun sudah melayangkan pandangannya. Ternyata benar. Ada sebuah gelang kecil di atas sana. Dan Bun HWI yang berdebar hatinya ini mulai menjadi tegang. Wah, barangkali ada hasilnya, Mei Hang. Tapi bagaimana kira kita meraihnya? Tempat itu cukup tinggi. Bun HWI bergumam bingung. Tapi Mei Hang sudah menarik lengannya. Kau dapat menunjangku, Bun HWI. Kau dapat berjongkok untuk melemparku ke sana. Aku dapat meraih asal kau menopangkan bahumu. Dan Mei Hang yang tampaknya gembira ini tiba-tiba menyuruh Bun HWI berjongkok. Dan begitu ia menaikan tubuhnya di atas pundak Bun HWI lalu menyuruh pemuda itu berdiri. Mei Hang pun sudah berjungkir balik menyentus gelang kecil itu. Sekali raih ia gagal, namun ketika ia mencoba menggantol. Dengan kakinya tiba-tiba gelang itu pun terkait. Ha, aku berhasil, Bun HWI. Tapi hati-hati, aku siap menarik. Dan Mei Hang yang sudah memutar-mutar kakinya ke sana kemari itu mendadak menyentak dengan tiba-tiba. Gadis ini tampak bersemangat sekali, dan begitu ia memutar kuat-kuat mendadak suara bergemuruh mengejutkan mereka. Ternyata, langit-langit kamar tahanan itu terbuka. Bersambung.